Terima kasih telah menonton Karena orang kaya itu modalnya banyak Kenapa orang bisa punya modal banyak? Karena konsep berpikirnya itu sudah benar Gimana caranya dia untuk mendatengin duit itu seperti apa Dia sudah punya petanya, makanya dia punya duit Makanya dia punya modal banyak Dan orang yang punya modal banyak Dia akan berpotensi mendatangkan profit lebih banyak lagi Semua itu bermula dari mindset kita Dari mindset kita Bapak Ibu Jadi orang kaya akan bertambah kaya Tetapi orang miskin akan bertambah miskin Kenapa dia bisa jadi miskin? Karena pikirannya ini sudah miskin Karena pikiran miskin maka Tindakan-tindakan yang dia lakukan Keputusan-keputusan yang dia lakukan adalah Keputusan miskin Yang hasilnya adalah uang kecil Uang kecil, uang kecil seperti itu Nah orang yang hanya memiliki modal kecil Maka dia juga akan menghasilkan Hal-hal yang kecil Profit yang kecil Itulah sebabnya orang miskin akan bertambah Miskin Bapak Ibu Saat ini Bapak Ibu jangan pernah khawatir Kalaupun Anda saat ini gak punya modal besar Modal saya kecil, saya miskin dong Saya akan bertambah miskin dong Tidak Kembali lagi saya ulang Semua berawal dari mindset Anda gak punya duit Anda modalnya kecil Tapi kalau mindset Anda dalam mindset kaya Lambat atau cepat akan berubah Hari ini Anda gak punya modal Satu saat modal Anda Akan bertambah, bertambah Dan semakin bertambah Modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Ini yang sering disebut trading for a living Saya juga sudah memberikan Satu pembelajaran Ulasan mengenai trading for a living Yang berhubungan dengan pikiran ideal seorang trader Tetapi gak apa-apa Ini saya lengkapi pembelajarannya disini ya Dengan versi yang sedikit berbeda Yaitu Gimana sih cara ngitungnya Kalau disini seperti itu ya Misalkan Anda ingin trading for a living Gimana sih cara ngitungnya Gimana sih cara memulainya Berapa sih modal yang harus saya keluarkan Jadi disini penjelasannya adalah Ketika Anda ingin trading for a living Hitungannya bukan nominal yang dipatenkan ya Tetapi setiap masing-masing pribadi Itu memiliki versi yang berbeda-beda Karena Anda punya background yang beda Kebutuhan yang beda Anda juga punya skill yang beda Kemampuan untuk trading yang berbeda Oleh karena itu yang paling penting pertama Anda harus menghitung secara total Kebutuhan bulanan Anda Secara detail Anda hitung Oke sudah dihitung Misalkan aja kebutuhan Anda 20 juta dalam satu bulan Kemudian estimasikan profit trading Anda Sesuaikan dengan teknik trading Dan kemampuan Anda Jadi saat ini Anda punya kemampuan trading Itu seperti apa Tradingnya itu kasih profit berapa Tapi jangan dihitung bulanan Karena kalau dihitung bulanan Atau bahkan ada yang hitungnya harian Mingguan itu kurang cocok ya Karena belum tentu gitu loh Bulan ini bisa sama dengan bulan depan Bulan depan bisa sama lagi dengan bulan depannya lagi Kenapa? Ya karena durasinya terlalu pendek Padahal dalam trading forex Itu ada berbagai macam kondisi market Yang bisa jadi ada market-market Yang memberikan profit banyak Ada market-market yang memberikan kerugian Ada market-market yang memberikan profit kecil Jadi kalau Anda ngitungnya bulanan Terus Anda meminta jatah Dari profit trading Anda itu bulanan Bagaimana mungkin kebutuhan Anda Yang setiap bulan itu harus Anda cukupi Tetapi yang Anda dapatkan di bulan itu Adalah nol Anda nggak profit Atau bahkan minus Anda rugi Terus Anda cari gantinya itu di mana Mau di apa-apain juga nggak akan bisa Selalu ingat Trading itu bisa rugi Trading itu bisa rugi Oleh karena itu Anda harus bikin satu gambaran Perencanaan Anda harus punya histori satu tahun dulu Karena dalam satu tahun itu kejadian-kejadian itu lebih lengkap Ada fundamental-fundamental Lebih lengkap Anda bisa tahu evaluasi Kapan Anda bisa profit banyak Kemudian di bulan berapa nggak ada profitnya Di bulan berapa ada profit kecil Di bulan berapa ada kerugian Anda total semua Dan satu tahun plus minus Anda untung berapa Nah itu adalah gambarannya Hasil dari kerja trading Anda Nah Bapak Ibu Kalau bisa itu jangan cuma setahun Kalau bisa Anda Bikin histori itu lima tahun Jika Anda bisa bikin histori lima tahun Itu akan semakin bagus Semakin bagus semakin sempurna Lalu pertanyaannya Loh Buk kok lima tahun Orang saya kepingin trading For a living sekarang Kan terlalu lama Buk Saya kan trading for a livingnya Jadi lima tahun lagi Buk Gimana ini Buk Nah Sekali lagi Kalau Anda kepingin Trading for a living sekarang Saya mau trading Mendesak Saya udah nggak punya pekerjaan lagi Trading sebagai pelarian Anda Saya mau trading hari ini Saya belajar di Buk Yanni Cepet-cepetan Saya langsung mau making money Saya mau langsung profit Sebulan sekian Saya mau trading for a living Itulah yang dinamakan pikiran ideal seorang trader Ada pelajarannya Diulang lagi silahkan Ya saya jelaskan Trading for a living itu harus dirintis Ingat Harus dirintis Oleh karena itu saran saya Bagi Anda semua Kalau saat ini Anda masih punya pekerjaan yang cukup bagus Anda punya hasil yang banyak Justru saat ini Adalah saat yang tepat Anda Untuk mulai merintis trading for a living Jangan kebalik Biasanya orang kebalik Pada saat enak-enaknya Punya bisnis yang enak Nyaman Mereka nggak mau merintis Mereka merasa Penghasilan saya sudah cukup Ngapain saya trading Ngapain saya belajar forex Nggak penting Tapi satu saat ketika Anda Nggak bisa kerja lagi Orang nggak bisa kerja itu banyak hal loh Bukan cuma sekedar Oh sakit Nggak bisa kerja Bukan seperti itu Banyak hal Ada permasalahan rumah tangga Seperti kondisi saya Yang dulu saya selalu digaji sama suami Setiap bulan Nggak pernah Kepikiran Ya selalu ada duit Untuk kebutuhan anak-anak Kebutuhan rumah tangga Saya selalu minta dan dikasih Tapi tiba-tiba Saya jadi single parent Nggak ada suami lagi Nah mendesak kan Tiba-tiba nggak punya penghasilan Ada banyak hal Orang sakit Stroke Macem-macem Dan yang paling Jadi bukti nyata Adalah ketika pandemi ini Banyak orang yang ngalami Mendadak Kehilangan pekerjaannya Kemudian mau ngerintis Nggak bisa ngerintis Orang kebutuhannya Harus sekarang Repot Akhirnya ikut money game Kebohong lagi Hal semacam ini Akan terus berulang-ulang Maka pada saat kita Masih kondisi baik-baik saja Rintislah Trading for a living Anda Bukan untuk hari ini Tapi untuk masa depan Bukan untuk hari ini Tapi untuk 5 tahun ke depan Seperti itu 5 tahun itu nggak panjang Bapak Ibu ya Mulailah mulai sekarang Tidak bisa mendadak semau kita Nah pada saat kita ngerintis Apa yang kita lakukan Selama 5 tahun Kita belajar trading Kita perdalam skill Kita kumpulkan modal Sebanyak-banyaknya Kita siapkan Kita jalankan tradingan kita Selama 1 tahun Atau 5 tahun Nah setiap tahunnya Ketika kita tahu Hasil kita berapa Kita bagi 12 Ingat ya Kita bagi 12 Karena kita hidup dalam 12 bulan Patokan ya Modal kita Bapak Ibu ya Modal kita Ini harus disesuaikan Jadi patokannya adalah Ketika kita dapetin Uang yang sudah kita bagi 12 Itu Hasilnya berapa Misalkan hasilnya itu Dari modal 100 dolar Kita dapat hasil 50 dolar Itu hanya berandai-andai saja Berarti kemampuan kita Dalam 1 tahun Itu mencetak profit Dengan ilmu kita Itu adalah 50% Profit kita Kita sudah tahu persentasenya Kira-kira 50% Nah Anda bisa mengestimasikan Kemudian kebutuhan Anda Tadi estimasinya 20 juta Berarti Anda harus memiliki modal Yang akan berkembang Profitnya Yaitu separuhnya Karena Anda memiliki kemampuan Untuk mencetak profit 50% dalam 1 tahun Jadi Anda akan mendapatkan 120 juta Setelah Anda bagi 120 juta itu Anda punya budget 20 juta per bulannya Untuk Anda bisa pakai Bapak Ibu Jadi Yang benar adalah Anda kerja dulu Setelah Anda kerja dalam 1 tahun Anda dapat bayaran Setelah Anda dapat bayaran Anda pakai bayaran itu untuk hidup Jangan kebalik Bapak Ibu Orang mintanya dapat duit terus-menerus Tapi dia kerjanya sedikit Kita lihat Ada orang-orang Yang digaji Mingguan Bapak Ibu Misalkan Orang-orang yang kerja di pabrik Yang para buruh Gajiannya setiap Sabtu Kalau dapat gaji setiap Sabtu Dia tidak mungkin kan Dikasih gaji dulu Baru kerja Dia harus kerja dulu Seminggu Habis itu dapat Gaji Sabtunya Ada orang-orang yang digaji bulanan Misalkan para karyawan Tidak mungkin juga kan Karyawan itu digaji dulu Terus baru kerja Dia tentunya harus kerja dulu Seperti karyawan saya Dia kerja dulu Dia bantu Jadi tutor Layanin Anda Sampai selesai satu bulan Baru dia terima gaji Nah gajinya itu dipakai untuk kebutuhan Bulan depannya Jadi kerja dulu Anda harus punya serep uang dulu Selama satu minggu Kalau pekerjaan buruk Anda harus punya serep dulu uang Selama satu bulan Untuk memenuhi kebutuhan satu bulan dulu Baru dapat gaji Kalau Anda karyawan Ada orang-orang yang dibagi Hasilnya Dalam sebuah bisnis Itu satu tahun satu kali Dia harus kerja dulu Setelah kerja satu tahun Dia baru dapat hasil uangnya Tidak mungkin kan Dikasih hasilnya dulu Baru dia kerja Nah trader forex Ala super mega profit Itu perhitungannya Tahunan Itu jauh lebih bagus Baik Anda trading manual Maupun trading robot Jauh lebih bagus seperti itu Karena lebih fix Lebih aman dalam hal penghitungan kita Anda trading dulu Anda harus punya serep uang hidup Untuk satu tahun dulu Kemudian Setelah Anda satu tahun kerja Barulah Anda dapat hasilnya Dapat hasilnya Bagi 12 Untuk hidup Anda Satu tahun ke depan Sementara itu Dalam satu tahun ke depan ini Anda kerja lagi Demikian seterusnya Bapak Ibu Dalam masa-masa Anda mencetak histori Berdalam skill Kumpulkan modal Kalau Anda Tadi kan modalnya 240 juta Anda merasa Wow Besar banget Saya gak punya Saya yakin Kalau Anda kerjakan dengan serius Selama 5 tahun Anda bisa lakukan Pekerjaan-pekerjaan Freelance lainnya Anda bisa lakukan Pekerjaan-pekerjaan Tambahan lainnya Untuk gimana caranya Untuk Anda bisa Nabung Kumpulin modal Sebanyak-banyaknya Untuk masa depan Anda Oke Bapak Ibu Demikianlah Sekilas ulasan saya Mengenai modal Mungkin ulasan ini Berbeda dari pendapat-pendapat Orang lain ya Kalau saya sebagai mentor Anda Saya melihat dari perspektif Yang berbeda Dan semoga Dengan ulasan saya hari ini Bapak Ibu Semua Lebih tercerahkan Oke Silahkan dipraktekkan Salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit Luar biasa Terima kasih telah menonton